Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube saya akan mempraktekkan cara membuat regulator adjustable dengan menggunakan IC 7805 karena ada beberapa teman yang kesulitan untuk mendapatkan 317 dan semacamnya kayak kita lihat dahulu data sheet dari 7805 perhatikan spesifikasinya hampir saja sama dengan LM 317 atau 338 harusnya bisa satu setengah ampere thermal overload dan sudah short circuit dan khusus 7805 di data sheet terbaca tegangan input maksimum yang direkomendasikan sebesar 25 volt rangkaiannya seperti ini yang nanti akan kita praktekan dan rumus outputnya bisa kalian perhatikan Oke saya rangkai saja sebelumnya saya jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng Oke untuk jenis dan ukuran potensiometer bisa kalian gunakan apa saja bebas tapi lebih baik kalian gunakan yang lebih besar saja saya akan mencoba dengan potensiometer satu kilo ohm kemudian saya tekuk dahulu pin 1 dan pin 3 sebagai input dan sebagai output lalu saya solder kaki tengah potensiometer dengan pin 27805 kemudian saya beri R1 sebesar 200 ohm Hai kenapa 200 ohm karena R2 nya sebesar 1 kilo ohm selesai saya solder dan rapikan kita tes saja ya sudah on dan kalian cek temperatur pada semua komponen kalian rabat saja bila tidak panas kalian lanjutkan artinya mantap oke kita lihat tegangan output minimum minimum terbaca 5,1 volt ingat dalam mencoba kalian harus cek suhu lalu saya naikkan tegangannya sampai maksimum di 25 volt perhatikan tegangan output tidak berubah sama sekali sudah 25 volt lalu saya coba memutar potensiometer pada 7805 untuk mengatur besar tegangan yang kita inginkan Oke saya langsung saja sampai maksimum ya maksimum meter baca 23 volt DC Oke untuk bebannya tidak saya coba karena sama saja dengan video saya sebelumnya bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton